Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Jika kita perhatikan saat sekarang ini yang lagi trending dan boomingnya itu adalah receiver yang mendukung IKS Forever Server. Padahal kalau kita perhatikan sebenarnya receiver ini hampir sama saja seperti kebanyakan receiver yang kita gunakan. Yah tentunya ada plus minusnya. Untuk receiver, IKS Forever Server ini mendukung beberapa satelit yang tidak didukung oleh receiver kebanyakan yang kita gunakan. Seperti mendukung beberapa channel yang terdapat pada satelit, ACS7 C-Band, TECOM 68 Q-Band, dan Upstar 7 Q-Band. Selebihnya hampir sama seperti receiver yang lain yang biasanya kita gunakan tersebut. Malahan mungkin receiver tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan receiver yang mendukung IKS Forever Server ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu receiver yang mendukung IKS Forever Server tersebut. Dimana sebenarnya receiver ini juga sudah pernah kita lakukan unboxing dan quick review juga. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menontonnya, silahkan klik link yang terdapat di pojok kanan atas. Receivernya itu adalah Gold HD G7 Forever atau Gold HD G7 Forever. Receiver ini di pasaran dijual di range harga Rp 1.400.000 sampai dengan Rp 1.600.000. Seperti yang terlihat, ini merupakan kelengkapan standar yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Dimana kita mendapatkan 2 buah baterai AAA, kita juga mendapatkan kabel HDMI, kabel HDMI-nya ini biasa saja ya. Kemudian kita juga mendapatkan buku petunjuk. Nah, ini merupakan remote control-nya. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk dari segi desain berbeda dibandingkan dengan Bensat 9595 HD ataupun Media Star Mini Series. Ini lebih baik menurut saya, dimana secara desain bisa diperhatikan di sini, di sisi bagian atasnya ini tipis, kemudian di bagian bawahnya ini gemuk. Nah, sebenarnya ini cukup bagus, karena pada saat kita pegang, ini dia mengikuti kultur dari tangan kita. Lebih nyaman pada saat kita menggenggamnya. Lalu untuk quality build-up-nya, ini terbuat dari material plastik. Plastiknya juga tidak begitu ringkih ya, tidak begitu solid juga, jadi posisinya adalah di tengah-tengah saja. Untuk kempukan tombolnya, cukup empuk, hampir sama seperti yang terdapat pada Media Star Mini Series ataupun Bensat ya, Bensat 9595. Akan tetapi, ini pada saat kita mencoba menjangkau tombol yang terdapat pada sisi bagian atas, yang jauh dari tangan kita atau jari kita, ini lebih nyaman menurut saya. Lalu untuk remote control-nya ini juga tidak memiliki fitur infrared learning function, jadi ini hanya bisa digunakan sebagai remote control untuk receiver-nya saja. Baik, ini merupakan receiver dari Gold HD G7 Forever tersebut, bisa diperhatikan di sini. Dari segi ukuran, ini lebih besar jika dibandingkan dengan Media Star Mini Series atau Bensat 9595 HD. Pertama kita lihat dulu dari segi quality build-up. Materialnya adalah besi, solid, dan kokoh. Dan untuk ventilasi udaranya bisa dilihat di sini, ini ada ventilasi udara pada sisi bagian atas, pada sisi bagian kanan juga terdapat ventilasi udara, pada sisi bagian kirinya juga terdapat ventilasi udara. Dan bahkan di sisi bagian bawahnya pun juga terdapat ventilasi udara, jadi ventilasi udaranya ini ada di mana-mana. Dengan ukuran yang besar, tentunya dia lega, kemudian ventilasi udara juga terdapat di mana-mana, sudah bisa dipastikan sirkulasi udaranya akan menjadi lebih lancar, sehingga suhunya pun terjaga dengan baik. Dan kita lihat untuk bagian sisi front panelnya. Front panel adalah seperti ini, ini ada LED display, ukurannya juga cukup besar. Pada bagian depan ini bisa teman-teman lihat ya, terdapat banyak tombol di sini, cukup lengkap. Ada tombol power, ada tombol ok, ada tombol menu, ada tombol tanda panah kiri kanan, dan atas bawah. Jadi kalaupun seandainya remote-nya bermasalah, ini masih tetap dapat kita gunakan secara manual dengan menggunakan tombol-tombol yang ada pada sisi bagian depannya ini. Dan ini yang menarik, nah ini bisa dibuka, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini kalau kita buka, ini seakan-akan di sini ada slot untuk kartu tayang, tapi ini tidak. Ini hanya sebagai pemanis saja. Jadi untuk Gol HD ini, dia tidak memiliki slot CA atau slot untuk kartu tayang. Kalaupun ada slot untuk kartu tayang seperti yang terdapat pada Bensart 9595HD, tetap saja tidak dapat digunakan di Indonesia, karena provider televisi di Indonesia itu kartu tayangnya sudah di pairing dengan receiver bawaannya. Baik, ini merupakan pada sisi bagian belakang. Nah, yang pertama kali saya coba cari itu adalah LAN port. Ternyata LAN port-nya tidak ada. Begitu juga, receiver ini juga tidak dilengkapi dengan built-in Wi-Fi. Jadi untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, kita membutuhkan Wi-Fi dongle. Untuk Wi-Fi dongle-nya ini tidak disertakan dalam paket penjualannya, jadi harus kita beli secara terpisah. Ini gampang mencarinya. Chipset-nya apa saja bisa ya, bisa RT ataupun MT. Bebas menggunakan yang mana saja. Ini merupakan port-port yang terdapat pada sisi bagian belakang. Terdapat tombol on-off, kemudian terdapat port RS-232, lalu juga terdapat port RCE untuk televisi tabung dan port audio. Lalu ada juga port HDMI-nya, dan USB port kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Namun untuk USB port-nya ini masih menggunakan versi 2, dan yang terakhir di sini ada port untuk LNB-in terhubung ke parabola kita. Baik, lalu dari segi kemampuan, fitur yang dimilikinya, apakah Gold HD ini sesuai dengan kebutuhan kita? Lebih baikkah jika dibandingkan dengan receiver IKS yang harganya hampir sama dengan yang ini? Untuk mengetahuinya, kita akan coba nyalakan saja, dan mudah-mudahan saja receiver ini sesuai dengan ekspektasi kita. Untuk booting lebih lambat 2,2 detik dari Mediastar MS2525, dan sama dengan Bensat 9595HD, yaitu 19,4 detik. Tentunya ini masih masuk ke dalam kategori cepat. Tampilan user interface cukup menarik, tidak kaku, dan informatif. Namun sayangnya pemilihan warna teks yang kurang tepat, mengakibatkan teks kurang jelas saat dibaca. Akan lebih baik lagi jika warna teksnya adalah putih. Saat tombol info ditekan satu kali, maka akan muncul informasi kekuatan dan kualitasinya. Saat ditekan dua kali, maka kita dapat melihat salah satunya adalah sinopsis acara yang sedang berlangsung. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Tampilan EPG Receiver ini cukup menarik, namun kurang tertata dengan rapi seperti pada Bensat 9595HD, jika mendukung tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk tujuh hari ke depan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu semacam fitur multilingual, apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dengan menekan tombol subtitle pada remote control, maka terdapat fitur net subtitle. Tapi sayangnya setelah dicobakan beberapa kali, tidak ditemukan subtitle yang dicari sesuai dengan film yang sedang ditonton. Padahal fitur ini cukup membantu untuk film tertentu di satelit TECOM 68 Kuben. Untuk acara yang memiliki subtitle berbasiskan DVB, seperti pada channel film HD2 di satelit TECOM 68 Kuben, dapat diterjemahkan secara otomatis ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Jika memiliki home theater yang mendukung dalbi suron, sangat cocok dipasangkan dengan receiver ini. Dengan fitur dalbi audio yang dimilikinya, menonton acara favorit berasa seperti di dalam bioskop. Namun sayangnya receiver ini tidak dilengkapi dengan LAN port dan built-in Wi-Fi. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, maka dapat dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, USB 3G modem, dan LAN adapter. Untuk USB Wi-Fi dongle tidak disertakan dalam paket penjualannya, dan harus dibeli secara terpisah. Tentu saja receiver ini mendukung auto-roll BISK dan auto-roll Powerful, jadi tidak perlu capek-capek lagi mengimputkannya secara manual. Berikut n-skripsi K yang didukung oleh receiver ini. Nah, receiver ini menarik untuk dibeli dengan dua selling key value yang dimilikinya, yaitu bonus Apollo 5 IPTV selama 1 bulan, dan Forever Server selama 15 bulan. Untuk masa aktifnya terhitung sesuai dengan yang telah diset pada servernya, tidak berdasarkan pada saat pertama kali kita memakai atau mengaksesnya. Untuk mengetahui masa aktif akun Apollo 5 adalah dengan cara masuk ke option setting, lalu pilih about, dan tekan tombol OK. Nah, terlihat informasi masa aktif akun Apollo 5 IPTV ini. Jika masa aktifnya sudah habis seperti ini, maka dapat diperbaharui atau diperpanjang. Untuk link perpanjangannya, nanti akan kita update di IG kita. Untuk dapat menyaksikan tayangan pada Apollo 5 IPTV ini, pastikan bandwidth internet yang digunakan minimal adalah 10 Mbps. Untuk selling key value yang paling dicari adalah dukungan ke Forever Server. Call HD G7 mendukung server A-Share 135. Ada pun list satelit yang didukung diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk list lengkapnya, akan kita update di IG kita. Call HD G7 lebih daripada sekedar receiver. Selain mendukung Apollo 5 IPTV, masih banyak aplikasi lain yang didukung oleh receiver ini, seperti mendukung YouTube, Quran, Extreme, dan masih banyak yang lainnya. Untuk YouTube, sayangnya dengan menggunakan firmware yang sekarang, tidak terdapat update config atau APK yang terbaru secara online, sehingga untuk sementara, konten pada YouTube tidak dapat untuk diputar. Aplikasi Al-Quran berfungsi untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ini tentunya sangat berguna sekali bagi umat Islam. Selain itu juga terdapat fitur Net Radio, yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Untuk upgrade firmware tersedia secara online, pastikan firmware yang digunakan sudah up to date. Terdapat juga fitur DLNA DMR, yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung T2MI namun tidak untuk multi-stream. Tayangan T2MI ini dapat kita saksikan, salah satu contohnya itu pada satelit Yamal 601 C-Band. Untuk transporter fit siluman pada satelit ASIA SAT-5 C-Band, saat video ini dibuat tidak dapat dicobakan, mengingat fit tersebut belum aktif. Sementara untuk kodek 422 dapat dilock dengan baik, akan tetapi tidak dapat diputar, mengingat tidak tersedianya aplikasi yang mendukung seperti GM Screen. Receiver ini tidak mendukung format AVS+, sehingga transporter seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B tidak akan lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, kemudian disimpan ke flash disk ataupun hard disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Fitur yang hampir dimiliki oleh semua receiver, termasuk yang paling murah sekalipun, Call HD G7 dapat juga berfungsi sebagai media player untuk memutar musik, video, dan bahkan untuk melihat foto. Kabar baik bagi calon atau pengguna receiver ini, protokol CC Cam dan Forever Surfer eShare 135 dapat berjalan secara bersamaan, tidak ada masalah sama sekali. Posisi ventilasi udara yang didesain sangat baik, hampir terdapat di semua sisi. Bodi besi dan ruang box yang cukup lega, lebih lega dari Bensat 9595HD, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan yang sama seperti yang kita lakukan pada receiver Bensat 9595HD, setelah dinyalakan selama 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 36,8 derjat Celcius, jauh di bawah Bensat 9595HD, yaitu 45,9 derjat Celcius. Cukup adem tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Goal HD G7 selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player. Mendukung T2MI, AutoRoll Biscuit dan PowerFu, dengan seling key value dukungan Forever Surfer eShare 135 dan Apollo 5 IPTV, masing-masingnya selama 15 bulan dan 1 bulan, dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan Surfer eShare 135 dan Apollo 5 IPTV tersebut selama masa aktifnya. Walaupun tidak memiliki LAN port, built-in Wi-Fi, dan slot kartu tayang, jika Anda mencari receiver IKS Forever Surfer dengan kualitas dan spesifikasi yang bagus, serta suhu terkontrol dengan baik, receiver ini layak dimasukkan ke dalam wishlist Anda. Akan tetapi jika dikompare secara head-to-head dengan Bensat 9595HD dan MediaStar Mini Series, secara pribadi kami lebih memilih Bensat 9595HD. Perlu untuk diingat, setiap receiver yang kita review kita nilai seobjektif mungkin, tanpa ada kepentingan untuk mengendor suatu brand, karena kami tidak terikat dengan brand tertentu, di mana produk yang kita review kita beli secara mandiri. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, karena support Anda sangat penting untuk perkembangan kami. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.